Hai jangan sampai nanti yang ditugaskan itu nggak bisa berkomunikasi nanti tidak efektif jadinya ingat staf dan rilama membutuhkan keterampilan komunikasi yang baik dan bagaimana menghadapi kecemasan atau kesusahan di masyarakat lihat lakukan contoh mata dengan orang dengarkan apa yang orang katakan belajar mencoba mempelajari lebih lanjut tentang masalah orang dan hambatan untuk mengubah berlalu mereka bagikan bagikan pengetahuan berubah dan sesuaikan ide dan alat Hai peduli tunjukkan bahwa ada menghormati dan berdiri kepada orang yang ada ada yang bicara nah disini semalam sudah menggunakan perangkat SCV ya Nah ini gunakan perangkat SCV untuk mematuhkan komunikasikan pesan anda jika itu dalam hal kejadian luar biasa atau mengarah pada wabah ataupun lainnya jadi ada kalau perangkat SCV kemarin ada ada tiga warna yang berbeda yang pertama perangkat apa perangkat penyakit selanjutnya perangkat aksi dan perangkat besar perangkat penyakit isinya apa saja yang bisa didapat oleh kami bisa ada masalah tersebut perangkat pesan pesan pesan-pesan kunci ini jari-jari yang bisa disebarkan masyarakat terkait dengan masalah yang muncul Oke berarti sudah dipelajari sudah bisa merakitnya ini sudah sering kita lakukan dan sudah sudah dilakukan oleh krimi dalam pembuatan bagian media promosi baik poster lebar-balik reflect ataupun yang lainnya kata-katanya sederhana ada gambar-gambar yang menarik dan representatif mudah dimengerti dan bisa menjelaskan ini dari menjelaskan terlalu banyak informasi ambil satu atau dua pihak kunci yang paling utama yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang realistis menyesuaikan dengan budaya dan konteks fokus pada membangun kembali perilaku positif yang ada sebelum keadaan darurat lautan kemotivator emosional dan dibatkan masyarakat dalam mengusul pesan ini harapannya kalau kita melibatkan masyarakat dalam mengusul pesan itu masyarakat akan mencoba memberikan pesan sesuai dengan apa yang tidak mereka mengerti dan maafi serta yang dibutuhkannya kalau sudah tinggalkan sesuaikan apa yang sudah berjalan dengan baik apa yang mungkin atau perlu diubah terkait dengan pesannya formatnya media dan sebagainya tanyakan juga kepada masyarakat apa pendapat mereka feedback kembali lagi kita ke si meskipun sih itu nanti tidak akan berdiri sendiri dan akan apa ya menjadi pengawas kita ayo kamu sudah komunikasi ke masyarakat belum sudah dapat feedback belum itu enggak tapi memang di setiap layangan kita harapannya selalu ada komunikasi dengan masyarakat dan feedback dari masyarakat tersebut ini sudah dapat kelompok saya harapkan nanti silakan masing-masing kelompok berdiskusi ini untuk membiasakan kebiasaan jadi kalau di kurikulum 13 itu ada pembiasaan setiap barunya kita akan biasakan nanti kita akan jadi kelompok 4 kelompok kelompok 1 2 3 4 seperti biasanya tugas ada adalah membuat pesan pesan kunci untuk komunikasi promosi kesehatan yang terhadapi kebutuhan masalah kesehatan yang teridentifikasi di seluruh ada hasil diskusi ini gak usah dipresentasikan tapi nanti silahkan dituliskan di secara kertas lembar kertas dan berikan ke saya atau di foto dikirim BA ke saya kita sepakati aja untuk kelompok 1 nanti diare kelompok 2 eh kelompok 3 listrosis kelompok 4 ispat maksimal saya tunggu sampai besok pagi karena kalau besok pagi kan kita sudah masuk ke sesi simulasi jadi jangan sampai sebelum teman-teman mendapatkan apa bekalan terkendekan simulasi jadi nanti sore lah nanti bisa dibahas didiskusikan di saat break ataupun di makan siap terima kasih terima kasih tapi misalnya namanya Mode iya 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 abadir sedikit untuk komunikasi risikonya karena di depan komunikasi risiko tapi dibelakang di tempatnya profesinya ya jadi penekanan sedikit mohon dikirim master communication cuman email ya correct me if i am wrong cuman Jadi kalau komunikasi Risiko Kalau WHO itu adalah Adanya di posisi sweet Sweet Di posisi yang sweet Karena apa? Karena kalau ada seperti tadi Pak Cum sudah bilang Dari 10 kasus EGOLA 9 itu kematian Nah itu kan meningkatkan kematian tuh Nazapnya si EGOLA Tapi meningkatkan kematian kan Jadi 10 9 yang mati itu semua orang Nah sweet risk form adalah Tugas adalah menurunkan kepanikan itu Ketakutan itu Kalau sweet risk form dia ada Thank you master kita Hazard dan fear Ketakutannya sama Bahaya yang tadi Nah dia ada di sweet position Jadi kalau komunikasi risiko Untuk menurunkan kita kepanikan Masyarakat supaya dia bisa Melakukan aksi-aksi yang lagi nanti Kekecegahan Tetapi kalau dia kurang attentionnya Kurang awarenya Seperti contoh polio Polio di kita sudah eradikasi Polio sudah eradikasi Tetapi tahun ini terjadi satu temuan kasus polio Yang itu adalah Menghebohkan dunia Kemarin kata Mbak Issa Sudah sangat menghebohkan dunia Menjadi public health concern Kemudian Karena semua orang merasa polio itu Enggak kelihatan Bahayanya Kalau kayaknya polio kan memang mengerikan Kelihatan Kalau polio enggak kelihatan Mengerikan Nah padahal Kalau sudah dia menyebab Itu kan sangat berbahaya juga Itu biasanya sih Komunikasi risiko Bukan awarenya kurang Ditingkatkan Apa namanya Bukan kenakutan ya Ditingkatkan Tetapi disingkatkan Awarenya Kewangsepadaannya Nah kemudian juga Seperti tadi sudah Disampaikan juga Sama Mastery Untuk komunikasi risikonya ini Dia ada Berkaitan dengan Nanti Kekiatan 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 Sama terat kaitannya dengan media Karena rumor Ini komunikasi risikonya Yang sangat berbahaya adalah Nah kemudian juga Ketika komunikasi risiko Kalau kita melakukan Prokes biasa Itu adalah tangga Perubahan perilaku ya Tapi kalau komunikasi risiko Nah Perubahan perilaku itu Takes time Sangat membutuhkan Waktu yang banyak Jadi kalau komunikasi risiko Dia adalah Yang pertama Membangun Kepercayaan Kainya adalah Trust Kalau di komunikasi risiko Yang di awal Dibangun adalah Membangun Kepercayaan Keputusan kredit Masih Mesejenya Apa penyampaian Dan pesannya Informasi masif Terutama melalui Mas media Mas media Orang-orang yang berpercaya Kemudian Sehingga mereka Kemudian untuk Memburu hampirin lakunya Langsung face to face Seperti itu Jadi bukan Karena itu Komunikasi risiko Supaya Enggak lanjut Dengan Promis yang biasa Mas Danul Silahkan Masih Tambahan sedikit Komunikasi risiko Bagaimana kita mencapai Pesan terkait risiko-risiko Teman-teman Kesini Perniang pesawat kan Ada yang terlihat Biasanya ada Pemugari Yang ngasih tahu Di depan Terkait risiko Ini risiko awal ya Risiko ketika ada pesawat Kira-kira apa? Jatuh Jatuh Terus? Bilih Nah Risiko kira-kira itu Disamekan di awal Nah itu di tahap yang Sweet Tapi ketika Kemudian pesawat perbang Terus Teman-teman Untuk Menghadapi Apa namanya Puncangan di atas Apa namanya Lumpulensi Pasti akan ada Pengumuman Pesawat Apa pengumuman Di arah Pasang Itu komunikasi Risiko Di tahap yang mana Kira-kira Di tahap ketika Situasinya Darurat Nah ini Saya kasih Matrix Ketika Kepanikan yang tinggi Kemudian Hazardnya Redak Yang dilakukan adalah Bagaimana Memanage Kepanikan Itu yang dilakukan Ketika Pesawat Pesawat itu Apa Terbang Terugulensi Sebenarnya Risikonya Gak Gak terlalu Tinggi Tapi ketika Hazardnya Tinggi sekali Berbahaya Sekali Maka akan dilakukan adalah Komunikasi krisis Yang Pramunggara akan keluar Kemudian berusaha Untuk Menanakan Seperti itu Nah yang kita lakukan Di Palu Misalnya Yang kita lakukan adalah Advokasi Kemudian Rakita Rumpur Allah Ketika Hazardnya itu Tinggi Tapi Kepanikannya Di masyarakat Rendah Jadi masyarakat Biasanya Sampai Ini bukan masalah Buat masyarakat Bukan masalah Yang kita lakukan adalah Apa Advokasi Dengan Rakita Rumpur Allah Tapi ketika Di komunikasi krisis Ini bukan ranahnya PMI Jadi ini kita harus Hati-hati Ketika Ketika kemarin Bang Naga bilang Data kesehatan Itu sifatnya Apa? Sensitif Jadi Ini bukan ranahnya PMI Untuk Menyampaikan Pesan terkait Yang Hazardnya Tinggi Kepanikannya tinggi Ini akan jadi Ranahnya Kementerian Kesehatan Jadi ranahnya PMI Di wilayah sini Pak Kira-kira Ya Gitu Terima kasih Bang Terima kasih Terima kasih Terima kasih selamat menikmati 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 siapa sih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dalam bahasa yang ini selamat menikmati sesesi yang menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati